Jadi ingat kemarin saya lihat, kalau kita buka IG itu kan keluar video-video gitu kan. Yang saya perhatikan apa? Pajahnya. Bagaimana dia bisa hamil ketika kondisi di rahimnya itu sangat bermasalah. Saya kasihan dia, Allah. Kasihan banget, kenapa? Pakai pemutih. Dan sininya itu sampai merah. Dan itu rahimnya. Rahimnya, paruh-paruhnya itu sangat bermasalah. Kasian banget. Karena ketidaktahuan. Seadanya umat muslim itu, ayolah, baca lah. Baca lah di dalam Al-Quran itu ada. Dimana ternyata tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada diri mereka sendiri. Ini tanda-tanda. Jadi kalau dihancurahatan, bukan yang dibutih atau dikasih obat. Khususnya bersehid. Dan itu makan waktu lama, Bu. Nggak cuma setahun, dua tahun. Kenapa? Lalu sampai membuat kotornya bertahun-tahun, berpuluh tahun. Ya, dari kecil. Ya, makanya orang yang hakim, mah, kalau dia lama-lama, dia nggak diobati, dia nggak diterapikan, apa yang terjadi? Vertigo. Kalau dia tetap nggak diperhatiin vertigo-nya, hanya yang dihilangin minum obat anti-vertigo, livernya yang diwasa. Kalau dia nggak diperhatiin vertigo-nya, kalau nggak liver, dia akan melahirnya yang bernah sama. Pahim. Jadi memang asam lambung yang muncul tadi harus keluar. Tubuh itu ngomong sendiri. Jadi kalau ada orang sakit asam lambung, beliau bilang, Kalau saya minum lopak perih, Alhamdulillah, Ibu. Nggak apa, Ibu, muntah aja. Bagus. Memang harus dikeluarin. Kalau nggak dikeluarin, berbahaya untuk tubuh. Ya. Itu sebenarnya asam lambung itu seperti itu aja. Jadi, bukan berarti yang di sini tadi untuk mengolah. Karena memang yang untuk mengolah itu yang fresh. Kita ngulu, dia keluar. Pahim? Popain sini gini, nggak sampai mual, muntahkan. Mual itu berarti tubuh ngomong ada yang nggak bagus di sini. Kalau kita minum obat antasida. Antasida itu apa aja? Ya. Antasida. Oke, tolong dimengerti ini. Obat itu biasanya ada antasida. Mereknya terserah. Apapun antasida. Nah, itu ketika Ibu minum. Kan biasanya diminum, diminum, diminum. Nanti biasanya orang yang minum ini, wajahnya itu layu. Kulitnya itu nggak halus. Layu. Nggak seger. Karena dia kan kekurangan kalium, kalsium, dan vitamin C. Orang sakit mah nggak boleh makan asam. Makanya dia nggak mau makan buah, nggak mau makan sayur, kan gitu. Ya, tau? Apa yang terjadi semakin parah. Karena yang dimaksud nggak boleh makan asam. Itu sifat. 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 Terima kasih.